Intro Selamat sore, berjumpa lagi di Ngabuburit bersama tokoh kali ini bersama saya Putri Ayuning Tias Dan tamu saya kali ini kalau Ngabuburit sukanya naik Vespa keliling kota Lalu akhir-akhir ini juga sedang disibukkan menjawab pertanyaan awak media berkaitan dengan isu penundaan pemilu Kita akan langsung berbincang sore hari ini dengan Wakil Ketua DPR RI dan juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Mohaimin Iskandar Intro Selamat sore, Guus Muhaimin. Selamat datang. Apa kabar? Baik, baik, baik. Ini kegiatan baik Alhamdulillah, gimana kabarnya? Di tengah hingar-bingar ini sepertinya ini jadi hiburan ya? Ya betul. Apalagi sore-sore begini ya apa aja yang bisa dinikmati kita nikmati. Nah memang Vespa bisa dari dulu sih, dari mahasiswa dulu. Oh iya? Dari mahasiswa. Pacarannya dulu juga pakai Vespa? Pasti. Oke, atau ini jangan-jangan Vespa dari jam pacaran enggak? Iya, ini udah ganti sih. Oh udah ganti. Cuman ya semacam ini dulu. Kenapa Vespa sih? Kenapa pilih Vespa? Ya awalnya memang terpaksa juga orang tua ngasihnya Vespa gitu kan. Sisa dari, bukan sisa, bekas pakai orang tua saya bawa ke Jogja. Dan saya suka sekali karena memang agak spesial bisa saya modif gitu ya, catnya bisa berganti-ganti. Ini modif juga atau asli? Asli, cuman building aja, pembangunan baru karena ada yang kropos, ada yang apa. Aku sampe gak berani megang loh, takut berit. Dan saya kayaknya kan dulu Vespa biasa-biasa saja, semacam kendaraan kurang bergensi gitu ya. Iya. Tapi unik gitu. Oh sekarang trendy dong. Sekarang mahal, minta ampun. Dan saya baru nyadar, dulu berarti kalau saya simpen mahal ya. Nah sekarang harganya melonjak tinggi. Dan teman-teman Vespa bilang, Cak Imin ini suka bikin harga jadi naik. Jadi kalau misalnya habis posting, lu harus harga naik. Iya, jadi kalau saya ikut lagi ngumpul, nimbrum mereka, wah tambah bikin naik lagi. Ada berapa sih sekarang koleksinya? Saya ada di DPP 2, di sini 2, terus ada 6. Dan masih semuanya aktif digunakan? Aktif. Wow. Cuman perawatannya aja kadang-kadang kita titipkan teman-teman supaya di jagain gitu ya. Tapi ini kan agak egois ya, ini kan sendirian ya duduknya. Iya. Oke. Memang modelnya begini. Tapi sebetulnya dulu di Jogja saya punya yang ada joknya. Dudukannya yang belakang. Oh jok belakang. Tapi belakangan di Jogja, karena saya merasa ini model begini lebih trendy, saya buang di bawah belakangnya. Oke. Jadi ini emang buat riding sendirian. Sendirian. Tapi waktu lama pacar ya berdua di kursi ini. Oh. Berdua. Waktu jam pacaran kalau satu kursi berdua masih asik ya. Masih asik. Tapi kalau sekarang masih udah. Mampu sudah. Oke. Selain ini kegiatannya apa lagi biasa ya Gus? Ya menjelang buka itu ya biasa wiritan. Kemudian Tadarus ya. Kemudian biasanya kalau agak siang sedikit ya ngelayanin Zoom beberapa gitu. Banyak sekali di Ramadan ini. Nah menjelang akhir ini saya seling. Satu hari di luar, satu hari di rumah. Karena kenumpuk sekali kan acara ini. Termasuk takjil bareng gitu. Betul-betul. Di makanan. Kemudian di kantor DPR. Juga di kantor partai. Terus ada acara. Oke oke. Kita sekarang akan lihat kegiatan lainnya di taman-taman situ ya. Yuk oke kita lihat. Gue sebenernya kalau Ramadan selain kegiatan Ramadan itu. Tapi kalau khusus untuk tahun ini. Itu juga yang menyita perhatian. Beberapa hari terakhir pasti tau ya. Ya. Soal penundaan. Ya memang itu. Jadi enggak. Tapi aku tuh penasaran. Memang ada kesana. Atau hanya mau coba-coba. Jadi itu spontan sih ya. Jadi saya kedatangan analis perbankan. Ada tujuh orang ya. Kemudian. Medio kapan ini Desember betul? Ya pas ketika saya melentarkan itu. Kemudian pengusaha muda. Organisasi pengusaha muda gitu. Datang ke DPR audiensi. Diskusi banyak. Siang. Dari siang sampai sore gitu. Antara lain. Kemudian. Mereka bilang dua tahun stuck ke ekonomi mereka itu. Oke. Betul-betul ambruk lah ya. Dua tahun ini. Saya bilang bukan hanya ekonomi. Politik juga. Dua tahun itu benar-benar tidak efektif. Tapi mungkin puncak kenaikan ekonomi yang paling bagus itu ya pas 2024. Agak stabil. Oke. Pas 2024 itu pas kenaikan ekonomi yang bagus itu pemilu. Nah pas pemilu itu pasti ada ketegangan. Ada ancaman konflik. Ada ketidakpercayaan. Ada pengereman kegiatan bisnis. Wait and see ya. Ada yang disebut sebagai wait and see siapa penguasa yang akan datang. Iya. Ada juga istilahnya post. Aduh, penghentian sementara. Iya. Nah kalau itu pas lagi pik ekonominya bagus tiba-tiba tak gitu gara-gara berhenti politik gara-gara pemilu. Apa nggak sayang mereka gila gitu. Ya coba kita kita wacanakan deh. Kita coba menarik. Karena kalau nggak salah sudah pernah ada yang ngomong dikepukin saya bilang. Ya coba setelah keluar bareng-bareng konferensi pers dengan mereka. Saya bilang. Andai saja diundur dua tahun kira-kira menarik nggak ya. Saya ngomong ke teman-teman wartawan. Saya bilang. Terus gimana caranya ya. Dua kedua yang bisa menentukan presiden atau partai-partai. DPR ikut partai-partai. Ketua umum-ketua umum ya. Kalau saya sih menarik ini usulan saya setuju. Saya bilang. Saya akan coba usulkan pada presiden. Langsung jadi berita besar. Nah. Menjadi agak reward itu ketika pemerintah ikut-ikut bicara. Oh gitu justru. Sebenarnya kalau misalnya ini. Kalau ini yang ngomong partai. Partai apa masih aman. Kalau yang ngomong ini. Karena sebatas usulan partai politik gitu ya. Iya biasa. Oke oke. Politik, partai, demokrasi. Tentu ini menarik buat yang sedang berkuasa kan. Ya siapapun akan menarik ini untuk kalau bisa ditunda. Termasuk PKB kan pendukung pemerintah sekarang. Ya maksudnya eksekutif. PKB kan ada eksekutif legislatif. Harusnya eksekutif gak boleh ngomong. Legislatif aja boleh ngomong. Ide itu sudah kandas atau masih akan dicoba-coba. Karena kalau misalnya dari melihat analisisnya sampai serius sekali. Jadi soal ekonomi, politik dan lain sebagainya kan. Artinya sudah disiapkan ke arah sana. Saya gak tau ya. Itu. Spontanitas penolakan yang dahsyat itu ya. Membuat semua kaget. Saya sempat di gojrok oleh YM Aruf Amen, Wapres. Ketika saya ketemu PMI. PMI menyatakan penolakannya kepada saya. YM Aruf Amen ada disitu. Nih, yang satu nolak, yang satu nerima. Gimana ini? YM Aruf itu. Saya bilang, biasa lah demokrasi. Ada yang nolak. Ada yang nolak. Betul. Tapi begini, Jay. Kalau ini bisa dijadikan gagasan. Ya mungkin saja sebagai kesempatan untuk mengganti ketidakmampuan selama 2 tahun pandemi itu. Tapi kalau enggak, ya gak ada masalah buat saya. Saya kan nothing tulus. Yang kedua, ini yang agak rahasia sebetulnya ya. Tapi saya buka aja bahwa penundaan itu konteks yang paling pokok adalah pragmatisme politik ya. Ketika krisis begini, dikomilu, ya sudah. Yang punya uang yang menang. Beneran buat partai saya. Itu juga yang terjadi. Sekali lagi, itu masih akan terus dicoba? Misalnya dari PKB, berkomunikasi dengan ketua partai lain. Tentu saya tidak punya kemampuan sama sekali. PKB satu, partainya kecil. Yang punya kemampuan ini lolos atau dia, partai-partai besar. Yang kedua, ya presiden sudah bersikap begitu, siapa yang bisa? Ya makanya saya enggak, usaha saya menuju Bill Press tetap enggak ada pengaruhnya dengan wacana itu. Ya wacana itu kan namanya wacana, diskusi. Enggak ngaruh sama sekali dengan rencana planning PKB. Planning PKB memang dengan konstituen yang sangat solid, pasti fix ya. Kita punya modal suara itu 13 juta. Sangat loyal, disurvei semua lembaga survei itu, memilih PKB adalah ter loyal. Dan solid ya Gus? Solid sekali. Oke, sampai kebawah ya? Sampai kebawah. Dan bahkan Yaya Khalil Ketua BBM ngomong apa saja terhadap PKB, enggak ngaruh sama sekali. Coba disurvei. Survei terakhir. Nah itu menunjukkan bahwa kesolidan ini harus modal, modal dan saya lihat modal ini semakin besar kalau saya nyapres. Sekalipun disurvei-survei terkini kan namanya Gusimin tidak? Ya survei itu kan tergantung yang bayar, misalnya ada survei terakhir dari sebuah lembaga survei. Kenapa sih kalau saya tidak dimasukkan ke pasangan? Padahal saya punya cars kuat karena punya modal partai. Yang dimasukkan yang enggak punya partai semua. Nah kenapa? Ya itu kan tergantung behind. Racikan tuh. Mestinya kalau fair, semua yang muncul di dalam, kan ada tiga pertanyaan terbuka. Yang ada modalnya dan iya. Mana ada survei yang enggak berbiaya? Ya pasti, pasti semua pakai biaya. Saya sekarang sedang melakukan survei internal, objektif, posisional yang tepat gitu. Untuk melihat apa punyakan sebenar apa enggak. Kalau enggak punyakan, enggak terus ya. Oke sekarang kita lagi menunggu waktu berbuka puasa. Masih dengan Gus Muhaymin Iskandar. Tadi kita udah sempat ngobrol soal 2024. Tapi kita lihat sekarang Gus, suasananya sudah semakin panas. Akan menjadi hal yang berat kemudian untuk menjaga keutuhan Indonesia. Banyak yang sudah memprediksi seperti itu. Yang bisa sekarang diharapkan adalah tentunya dari petinggi-petinggi partai politik. Gus Simin salah satunya. Jadi apa yang ingin disampaikan sekarang Gus? Yang pertama, masyarakat saya harapkan sudah mulai dewasa ya. Jangan cengeng, jangan fasis terhadap keyakinannya. Jangan memaksakan kehendaknya. Baik yang kiri atau yang kanan. Yang kiri itu kadang merasa paling nasionalis, paling sekuler, paling menentukan. Yang paling kanan paling Islam, semua yang tidak sesuai dengan dia kafir. Ini kekanakan-kanakan. Menurut saya ini harus diakhiri. Bahwa ini semua Indonesia tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Yang ada adalah saling mengisi. Beda pendapat biasa. Beda pilihan itu wajar. Saya berharap dan saya sedang bekerja. Berusaha sekuat tenaga saya untuk calon 2024 itu minimal tiga. Jangan sampai dua. Kalau hanya dua calon, Akan berakibat seperti hal yang sama. Penebalan dari konflik-konflik kelompok yang kemarin terjadi. Kemudian menjadi konflik horizontal. Kalau dua calon, calon tunggal aja sekalian. Calon tunggal, satunya kotak kosong. Ini emang Gus Imin itu memang gayanya begini. Ini nanti rame lagi Gus nanti netizen. Kalau nggak bisa tiga calon, jangan dua calon. Mending nyalon tunggal. Terus terang saya yang di politik itu menjadi berpikir ini nggak pernah berhenti kompetisinya. Kompetisi terus, nggak pernah akur. Saya yang kena batunya itu di basis saya di Jakarta Selatan itu. Oke. Semuanya lulusan Tebuireng Jombang. Yang pendukung Prabowo lulusan Tebuireng Jombang. Yang pendukung Jokowi juga lulusan Tebuireng Jombang. Pak Jokowi sudah merekrut Pak Prabowo jadi Menteri. Dua kubusannya sekarang. Nggak nyapa. Anak buah saya semua. Di Pilpres itu. Dan tidak ada yang bisa dilakukan? Nggak. Gus Imin juga tidak bisa. Nggak bisa apa-apa. Benci aja sudah. Artinya elit harus paham bahwa tidak semudah itu meredakan semuanya ya. Betul. Saya yang di lapangan. Asli menyaksikan. Ya saya baru ingat nih. Saya belum pernah berpikir. Ada yang melihara. Itu semua sebetulnya anak buah saya. Sebetulnya. Tapi kok begitu jadi liar gitu. Yang perut ini dikasih fasilitas. Yang perut ini dikasih fasilitas. Akhirnya ya semacam mendarah daging gitu. Iya betul. Kenapa ini saya berani ngomongkan? Supaya kalian juga ngerti bahwa kalian punya alat. Pak Gus Imin kan kemudian punya konsep soal politik kesejahteraan itu. Apakah itu kemudian bisa membantu mencairkan lagi suasana dengan pendekatan seperti itu? Sebetulnya ada dua hubungan yang berbeda. Hubungan yang pertama negara kesejahteraan itu kalau di konteks hari ini yang dilakukan Pak Jokowi menutup ekspor CPO itu. Ekspor apaan mintah minyak goreng itu. Itulah negara kesejahteraan. Negara harus punya kekuatan sendiri dengan teori kalkulasi dan planning sendiri tidak boleh dilobi oleh pengusaha. Begitu. Itu namanya negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan itu pemerintah atau negara punya harkat diri. Negara kesejahteraan itu mengharamkan penguasa pemerintah sekaligus pebisnis. Bukan karena anti pebisnis ya. Bukan. Bukan karena anti. Ya kalau orang yang sudah masuk dunia politik bersihkan dari bisnis. Karena apa? Negara kesejahteraan membutuhkan pemerintahan yang bebas konflik on flow of interest. Sayang banget Mbak Rus nggak bisa gabung. Iya maaf tadi dia ngurus apa itu banyak. Iya pasti 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 menjelang buka puasa pasti padat. Tapi kalau misalnya pernah ada komentar atau pernah ada permintaan dari keluarga untuk sudah istirahat gitu nggak sih? Atau yaudah monggo silahkan mau terus di politik. Oh. Anu mereka udah apa ya. Kebal. Kebal. Udah cuek. Anak-anak saya itu istilahnya ya sudah sangat memahami tapi tidak mau ikut-ikut. Tidak. Tidak muncul sama sekali. Sama sekali nggak mau. Nggak mau sama sekali. Bahkan kalau saya mau upload di Instagram ada dia. Iya. Tidak dihapus segala macam. Cuman ya saya dan mereka yang paling saya senang adalah saling memperhatikan. Ya perhatian itu penting lah. Menunjukkan kekaguman tapi juga kalau dia nggak suka dia kritik keras gitu. Oke. Malu-maluin aja ya gitu. Oh ya sampai begini bicaranya? Lalu saya upload ada acara deklarasi Pilpres gitu. Narsis kok diterus-teruskan. Oh. Cuman anak-anaknya yang bisa begitu. Cuman Putri yang bisa ngomong gitu yang lain. Narsis kok diterus-teruskan. Nah ini tuntutan tugas saya bilang. Rencana Lebaran apa Gus Besok? Saya hari pertama di sini. Karena ada banyak tamu dan juga ada mertua. Oh iya. Kemudian setelah sholat id saya langsung ke Jombang. Langsung ke Jombang. Sekeluarga semuanya? Semuanya. Semuanya. Kecuali yang masih sekuliah di Inggris itu belum bisa pulang. Belum bisa pulang ya. Oke oke. Apa yang ingin diperbaiki Gus Imin nih? Kan kita mau start lagi habis hidup Fitri. Saya sebetulnya dari pelajaran Gus Dur itu satu yang gagal saya lakukan silaturahminya. Gus Dur itu orang yang sukses gara-gara silaturahminya kuat. Kemanapun dia pergi ya dia kunjungi saudara, keluarga, teman. Dia kunjungi. Nah Gus Dur lebih hanya gak punya rasa capek. Saya itu kalau sudah kegiatan 4-5 kegiatan gak kuat. Plek sudah hambruk. Saya gak tahu ya Gus Dur fisiknya kuat saya. Nah saya sehingga sulit silaturahminya saya kurang. Sampai umur sekian ini apa yang saya sesalkan dalam hidup saya itu silaturahmin. Lemah sekali di dalam silaturahmin. Sedikit sekali saya berkunjung ke teman, ke keluarga. Ibaratnya itu mabuk kegiatan itu yang membuat kita itu. Ya sebetulnya kita gak pulih seperti itu. Tapi ini yang harus saya tebus. Saya minta maaf kepada semua yang merasa saya gak pernah datangin teman-teman kita itu. Oke sebentar lagi kita akan waktu berbuka puasa. Gus Imini Skanda terima kasih banyak atas waktunya. Ya sukses semua plannya nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Dengan senang hati. Tentunya dengan suasana yang berbeda dan pasti banyak bumbu-bumbu bicara politik yang lebih seru. Saya gak bisa kepancing kalau gak putri yang pancing. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih telah menonton!